Intro Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan tertua di Kalimantan Barat Pernah gak kalian mendengar kerajaan tertua di Kalimantan Barat guys? Penasaran kan? So sebelum lanjut videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar So jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys Kerajaan Tanjung Pura merupakan satu di antara kerajaan terkenal di Kalimantan Catatan kehadiran kerajaan tertua di Kalimantan Barat ini dapat dilihat dari naskah kuno Dan menurut peninggalan sejarah yang ada di Indonesia Menurut J.U. Luntahan, kerajaan Tanjung Pura di zamannya telah berkembang meluas Di utara berbatasan dengan Tanjung Datuk, Sambas, di selatan berbatasan dengan Tanjung Puting Dan di timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang Dan sebelah barat dengan Kepulauan Tujuh dan Karimata Karena ini hubungannya juga sampai ke Kerajaan Banjar guys Pusat kerajaan ini terletak di Kabupaten Ketaapang Yang kini merupakan satu di antara kabupaten terluas di Kalimantan Barat guys Luasnya 35.809 km persegi Atau 3.580.900 hektare Daratan 33.209 km persegi Perairan 2.600 km persegi Panjang pantai 335 km persegi Sejarah masa lalu dengan peradabannya sangat penting bagi pembangunan daerah guys Karena menyangkut sejarah asal-usul dan perkembangan peradaban budaya suatu masyarakat guys Karena itu pembangunan kebudayaan perlu terus dipacu untuk memotivasi rakyat Mengembangkan jati diri bangsa Selain itu, nilai-nilai warisan budaya lokal sangat penting dipelajari bagi pemberdayaan masyarakat Karipan budaya lokal sangat penting bagi pembangunan masyarakat guys Berbagai aspek kehidupan termasuk pengelolaan lingkungan alam Seni budaya telah terbukti mempunyai menjadikan masyarakat yang mengembangkan untuk tetap bertahan hidup Sebagai daerah yang luas dan tua, banyak peninggalan budaya dan sejarah yang ada di kebuatan Ketapang Keberadaan kerajaan Tanjung Pura menurut para ahli memang tidak konsisten dan tidak stabil Kerajaan ini selalu berpindah-pindah dari suatu wilayah ke wilayah lain Sesuai dengan masanya Baik karena pengaruh dari dalam maupun dari luar guys Tidak langgangnya, suatu kerajaan menjadikan catatan sejarah yang sangat sedikit Ketidakstabilan kerajaan Tanjung Pura diduga karena selalu diserang kerajaan lain Banyaknya bajak laut atau lanun, wabah penyakit, adanya pemberontakan dari kerajaan, campur tangan penjajah, dan degradasi kepemimpinan Nah itulah ulasan tentang kerajaan tertua di Kalimantan Barat versi Radius Galbar